Dua pelajar di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, selasa siang dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan obat keras. Korban sempat kejang dan tidak sadarkan diri sehingga harus diberi cairan infus. Para korban diduga dicekoki pil penenang oleh orang tidak dikenal. Dua pelajar SMA asal Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, FR dan IR, terpaksa dirawat intensif di Rumah Sakit Cahaya Kawaluyaan, RSCK, Kabupaten Bandung Barat, selasa siang. Kedua pelajar belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam pengaruh obat. Berdasarkan informasi dari tim medis RSCK, kedua korban datang ke instalasi gawat darurat diantar kerabatnya dalam kondisi kejang dan mengalami pusing. Bahkan seorang tak sadarkan diri. Setelah ditangani tim medis, korban sempat sadar dan mengakui mengkonsumsi pil penenang sebanyak 5 butir. Pil penenang tersebut diperoleh dari orang tak dikenal dan diberikan secara paksa untuk dikonsumsi. Padang itu pulang sakat, sudah sempat kejang juga. Dugaan sementara, informasi dari pasien bahwa pasien minum pil warna biru. Spekulasi bahwa itu adalah saat itu golongan leban penenang. Kedua korban masih dalam perawatan tim medis RSCK hingga selesai malam. Sementara itu petugas kepolisian sejauh ini belum mendapat laporan dari pihak korban. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat. Seorang nenek di Tasik Malaya jadi korban pembunuhan sadis. Selain menggorok leher korban, pelaku juga hendak membakar rumah korban untuk menghilangkan jejak. Sementara di Subang, polisi menangkap pria berkebangsaan Malaysia yang menyelundupkan sabu-sabu. Bersama informasi lainnya, berikut kilas kriminal selengkapnya. Isah warga Nagrok Cipatujah, Tasik Malaya, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya Senin Malam. Korban tewas dengan luka sayatan benda tajam di bagian lehernya. Kematian tragis perempuan berusia 78 tahun itu terungkap setelah adik kandung korban melihat kepulan asap dari dalam rumah. Setelah dibuka, ternyata kakaknya sudah tak bernyawa dekat perapian. MB warga negara asing asal Malaysia ditangkap anggota Polres Subang di kediaman istri mudanya di Batang Sari, Kecamatan Pamanukan, Subang. Tersangka MB yang merupakan warga Pahang, Malaysia, sering ke Indonesia untuk menjenguk istrinya. Namun setiap ia pulang, pelaku biasa membawa narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku dengan berbakal paspor dan visa wisata berhasil menyelundupkan sabu dengan berat 2,29 gram ini. Sabu dibawa tersangka dengan cara mengemasnya dalam plastik kecil dan dimasukkan ke dalam anus. Alhasil, tersangka lolos dari pemeriksaan petugas bandara. Pasangan selingkuh di Tasikmalaya digerebek suaminya sendiri saat berduaan di dalam sebuah kamar. Pasangan selingkuh itu langsung digiring sang suami dan petugas ke Mako Polres Tasikmalaya. AS, suami dari WN, sudah menaruh curiga terhadap kelakuan istrinya yang tidak ada di rumah saat ia pulang dari luar kota. Sang suami kemudian mencari istrinya dan mendapati di sebuah kamar hotel di jalan Yudha Negara, Tasikmalaya dengan pria lain. Menurut istri AS, pria selingkuhannya itu dikenal lewat media sosial dan mereka sudah beberapa kali kencan di sejumlah hotel di Tasikmalaya. Tim Liputan, Transmedia. Tim Liputan, Transmedia. Degar masalah temуauer. Meskipun, diminta asal di Executive Office Micah